Dulung, dulung, dulung Weng, weng, weng Ahai Video yang terakhir ya Terakhir dan ini Dari hari terakhir harus bagi Coba dicilangkan deh Ceritakan Gini, gini Kita buat program ini Sebenernya bisa dibilang ajaib Kenapa bisa dibilang ajaib Ajaibnya gini Kita itu bisa dibilang Ucuk-ucuk udah dapet nilai Pasinya Tanpa diketahui prosesnya Nah itu seharusnya dipertanggungjawabkan oleh Mas Pedro Mana Mas Pedro-nya? Ceritakan gimana kok bisa dapet nilai Jadi Ya ini Iya men Gini 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 Arduino itu sudah satu paket, sehingga dia tidak menunjukkan ini prosesnya gimana kok bisa dapet linar segitu, nah itu kaya itu. Untuk mencari tahunya, kita harus mempelajari sendiri memakai metode-metode apa. Jadi gini guys, emang kita terkadang mempunyai cara yang berbeda, jadi kebalikannya, prosesnya dari bawah kita dari atas, oke. Tapi sebenarnya sangat butuh, butuh referensi lagi dari tim. Kalau elektrik masih aman lah, terus ini robotnya yang sudah dihasilkan teman-teman, kopi maker, ini, coba angkutnya gila, angkutnya gini. Kameramen, dokumentasi, ini utang kameramennya, nah ini model lu kan, nah ini robotnya. Ini hasil akhir dari yang tadi ajaib tadi, jadi kita masih perlu membuktikan pasti yang dipakai robot Tully Arm ini. Dia akan menuju ke tempat ini, tempat yang ditentukan oleh penempatan wadah. Jadi ketika wadahnya di sini, dia akan meluncur ke sini, ketika wadahnya di sana, ini akan ngambil, ngambil, setelah dia mengangkat, dia akan membaca sensor di sana, sensor ultrasonic. Nah itu, setelah itu, dengan dua servo ini, servo besar, menggerakkan lengan. Nah itu lah, makanya robot ini masih perlu perbaikan lebih lanjut. Tapi, tapi overall robot ini sudah ajaib katanya, mas-mas-mas. Ini adalah video yang ketiga, dan semoga robotnya sudah jadi dengan baik. Nantikan video selanjutnya, dan Assalamualaikum.